Hari ini kita akan belajar dari Magnus Carlsen bagaimana berhadapan dengan center game. Lawannya adalah seorang master internasional asal India bernama Rakesh Kulkarni. Seorang pemain yang sangat berpengalaman dalam center game. E4 dan Carlsen menjawab E5. Kemudian Kulkarni mendorong D4. Inilah yang disebut sebagai center game. Carlsen memakan pion dan Kulkarni memakan dengan menteri. Setelahnya Carlsen mengembangkan kuda dengan tempo menyerang menteri. Kuda C6. Menteri E3. Langkah tipikal dalam center game. Kuda KF6. Sebuah langkah jebakan. Karena jika E5. Kuda KG4. Menteri E4. Dan kuda makan pion. Putih pasti akan mencoba memenangkan kuda dengan F4. Di sini kita harus menjawab D5. Berusaha menyingkirkan menteri dari file E. Tetapi putih pasti akan tetap mempertahankan menteri di sana. Maka dia punya dua pilihan. Yang pertama menteri E3. Kita harus terus mendorong pion ke D4. Menteri E4. Dan menteri ke H4 skak. G3. Menteri KG4. Putih tidak bisa mengambil kuda sebab pion terkena pin. Maka gajah E2 berusaha mengusir menteri. Dan di sini kita mengadu menteri. Setelah menteri makan, kuda makan. Ini memberikan kita keunggulan satu pion. Pilihan langkah putih berikutnya adalah menteri E2. Kita harus melanjutkan gajah G4. Kuda KF3. Dan sebuah langkah pengorbanan. Gajah C5. Mengisinkan pion makan kuda. Setelahnya kita meletakkan kuda di D4. Menteri D1 langkah terbaik. Dan kita mengeliminasi kuda. Pion makan diikuti menteri H4 skak. Raja D2. Menteri F4 skak. Raja D3. Menteri F5 skak. Raja C3. Dan menteri makan pion. Sebuah shadowing. F4. Menteri F6. Mempertahankan shadowing. Jadi raja harus menghindar. Rokade. C3 berusaha mengusir kuda. Tetapi menteri F5. Raja D2. Dan menteri makan pion. Raja D3. Menteri E4 skak. Setelah raja mundur ke D2. Kuda KF3 skak. Dan putih harus menyerahkan menteri. Guna menyelamatkan raja. Di sini hitam pasti akan menang. Pemain yang kuat tidak akan mendorong E5. Seperti yang telah kita lihat tadi. Tetapi mereka pasti akan mencoba. Kuda ke C3. Dan karsen melanjutkan dengan gajah B4. Gajah D2. Lalu dia rokade. Putih rokade ke sayap menteri. Sesuatu yang biasa dilakukan saat bermain center game. Benteng E8 meletakkan benteng sejajar dengan menteri. Dan putih sebaiknya menyingkirkan menteri dari file E. Sebab jika dia mengabaikan hal ini dan memainkan langkah pengembangan katakanlah gajah ke C4. Dia akan berada dalam masalah sebab gajah makan kuda. Gajah makan dan kuda makan pion. Setelah menteri menyingkir KF3. Menteri KG5 skak. Raja B1. Dan kuda makan gajah skak. Pion makan diikuti dengan kuda K5. Menteri D5. C6. Menteri C5. Dan menteri makan pion. Kuda E2. Menteri E4 menyerang gajah. Gajah D3. Dan kita hanya perlu menghilangkan gajah dengan kuda. Setelah pion makan, menteri makan kuda. Hitam unggul perwira. Karena itu putih pasti akan menyingkirkan menteri dari file E. Sesudah hitam meletakkan bentengnya di sana. Di sini Kulkarni meletakkan menteri di G3. Dengan kemungkinan meluncurkan serangan di file G. Carlsen dengan berani mengambil pion bukan dengan kuda tetapi dengan benteng. Dan sampai di sini putih berada dalam masalah yang sangat serius. Sebab kuda makan benteng. Dijawab kuda makan kuda. Forking menteri dan gajah. Menteri F4. Gajah makan gajah skak. Benteng makan. Kuda makan. Dan setelah menteri makan. Hitam unggul 1 pion. Bersih. Kulkarni mencoba F3. Berusaha menyingkirkan benteng. Benteng mundur ke E8. Dan gajah ke D3. Mengarahkan tekanan kedua gajah. Ke wilayah sayap raja. Tetapi Carlsen membalas dengan langkah yang kuat. Kuda E5. Mengancam untuk mengeliminasi gajah terang. Kulkarni menarik gajah mundur. D5. F4. Dan Carlsen tidak menyelamatkan kuda. Dia memakan kuda dengan gajah. Jika gajah makan gajah. Kuda E4. Menteri E1. Dan kuda makan gajah. Menteri makan. Kuda KG4. Hitam unggul 1 pion. Menteri A3. Maka Kulkarni memakan dengan menteri. Carlsen merespon kuda E4. Menteri B3. Dan kuda makan gajah. Benteng makan dilanjutkan dengan kuda ke C-4 Sebuah langkah yang sangat-sangat kuat Mengapa? Sebab Gajah makan kuda akan langsung memberikan karsen kemenangan Melalui serangan kombinasi benteng E-1 skak Benteng harus menutup dan benteng makan benteng skak Raja makan diikuti pion makan gajah skak Mendapatkan menteri Benteng ke D-1 dicoba oleh Kulkarni Tetapi kemudian kuda ke E-3 Benteng D-2 dan C-6 memperkuat pion Kuda ke F-3 kuda makan pion Benteng G-1 dan kuda makan pion Gajah ke D-1 dan sampai sejauh ini Magnus Carlsen unggul 3 pion Permainan masih berlanjut dengan menteri ke F-6 Benteng F-2 dan ini merupakan sebuah langkah blunder Putih tampaknya telah sangat putus asa Dan Carlsen mengambil kesempatan untuk mengeliminasi salah satu benteng Dengan kuda ke H-3 Benteng G-2 kuda makan benteng Benteng makan Dan menteri ke F-4 skak Setelah Raja B-1 Dia meletakkan benteng di E-3 Sebuah forking Kulkarni masih mencoba sebuah trik benteng E-1 Yang mana benteng makan menteri Dijawab dengan skakmat Tapi Magnus Carlsen melihat hal ini Dia mengambil benteng Dan setelah kuda makan Menteri D-2 Menyerang kedua perwira Menteri ke D-3 Dan menteri makan kuda Carlsen memenangkan permainan Dengan keunggulan Satu benteng bersih